konsep-konsepnya dilihat kan udah tahu nih kolom-kolomnya tuh lihat ke kaki kiri lihat pelan-pelan aja kalau kameramen bisa buruk-buru banget kan banyak banget itu udah rapi banget rapi banget itu air udah penuh semua coba ke kanan disini nih tuh dikit tuh terus pelan-pelan terus air mulu bukan itu kelihatan gak itu kuk waduh kameramen kita drenasinya udah bagus banget loh ini kebawah liat kebawah tuh liat pipa-pipanya nih pipanya udah cakep banget kan nih tuh liat nah ini juga nah ini vendor juga ya Nah ini yang mau kita jelasin sedikit Oke bahwa kolam sampel ini ini adalah bentukan dari tim kolam plenum jadi beli kolam dari kami juga beli kolam dari kami juga beli oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yap salam berkah untuk semua salam sejahtera untuk semua dan salam sukses para pemudaya Nusantara Yap hari ini kita ngapain ngapain lagi dan kita pagi-pagi semangat pagi pagi-pagi semangat dan terus-terus semangat kerja lagi dan kerja-kerja lagi terus dikerjain asal jangan dikerjain hahaha jadi kerjasama bukannya dikerjain ya ya kan gitu kerjasama sama-sama kerja tapi bukan dikerjain yuk apa kabar teman-teman semua hari ini udah tahu dong di belakang saya ada Mona dan hari ini momentumnya kita tebar bibit pertama nih di daerah Cisau ya yuk coba kita lihat-lihat bibitnya seperti apa yang ditebar yuk yuk kita ikutin waduh ini ada nggak ini ini ada nggak BK-nya ini di sini nih Aduh 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 Wow ada bersembunyi dibalik batu ih ada sobat plenum apa kabar sehat aku lagi mastiin ikan yang kita bawa buat pengiriman kali ini sini lah sini 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 biar nggak terbrogi kita ngirim berapa ribu ekor ini untuk siklus pertama ya ya untuk siklus pertama 10 kolam ya 10 kolam 15.000 15.000 nah bibitnya 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 lihat 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 sahabat ini mah bukan yang semalam semalam beda lagi Oh iya sekarang ukuran berapa banget deh 780 lihat-lihat sini 910 juga ya kita mau nggak betul bukan ukuran berapa ini waduh 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 itu ikan apa belut itu ikan apa belut Aduh malem ngirim siang ngirim waduh ya kan datang tak diundang pulang tak diantara apaan tuh ini ada juga ada lihat dari atas aja kali ya Aduh disini lebih betar ribet begini aja dah ini 15.000 berarti ini buka aja dah Bang Abdel kasihan ini pegah diantar sambil menunggu kita tebar ya kan kita kalau mitra plenus nih ini belum pernah nih dilihatin belum lihat nih ya kan kita lihat nih kalau mitra plenus kita di daerah Tangerang betul ya kan Tangerang aja dah waduh gerbek-gerbek ayo kita lihat yuk tadaaa waduh ini ada pengelolanya malu-malu kucing kalau nggak kalau malu kalau nggak enak dikasih kucing hahaha 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 itu tuh yang pakai topi lagi kegantengan bagi topi hahaha halo apa kabar Kang sehat ya kan bener-bener baik-baik aja ya yaitu kameranya disitu ngomong hahaha malu dia coba coba ya kita lihat-lihat kolom-kolomnya ya lihat-lihat sini 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 ini kebetulan kita selesai vendornya di bulan-bulan ini ya kita tebar di hari ini kita tebar siklus pertama atau klaster pertama nih 10 kolom 15.000 ekor ya 15.000 ekor ya kita lihat lagi eh itu ada siapa itu makin menjauh itu makin menjauh hahaha hahaha mengapel coba sini Bang Abel kita ngobrol-ngobrol dulu Bang Aps ya kan Bang Aps ngobrol-ngobrol dulu sini dong pasti ente sinilah jadi biar-biar ketahuan nih sebab sini gitu itu anak rokenrol waduh deketan dikit ya kan Oke semuanya jadi hari ini kita tebar bibit yang yang bersyukurnya pengelolaannya adalah Bang nasbiah Kang nasbiah di sini ya Insyaallah ya mudahan semuanya berjalan dengan lancar gitu Nah untuk apa namanya memperka mempersingkat dalam ini ntar bentar lagi kita tebar bibit dan kita supply pakan juga Kang ini pakai pakai pakan apa ini pelet bukan iya pakai pelet pakai pelet 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 hahaha hahaha pakai apa pakai pelet hahaha gue ledekin aja malu-malu jawabnya apa malu-malu waduh malu-malu mulu ya kan jangan kasih malu-malu jangan dikasih tahu pelet-pelet apaan habis mulu sekarang iya habis mulu orang pada minta beli kamu lupi jadi ribet saya nih nggak usah dikasih tahu deh mereknya waduh hahaha nah Bang Abdel tolong jelasin dong konsep kemitraan ini kebetulan kan beliau ini kan yang megang Jabodetabek wooooww wos sombong tengi ini jadi konsep kemitraan plenus saya abdel saya tim bibit dan panen dari plenus sedikit saya jelaskan konsep kemitraan budidaya plenus itu jadi poinnya beli bibit di kita hasil panen kita ambil gitu dibeli juga dibeli juga dibeli juga ngambil kan belum tentu beli iya betul betul nah banyak-banyak-banyak kejadian seperti itu tapi kita udah membuktikan dari awal plenus terbentuk sampai sekarang kita konsisten dan istiqomah untuk ngambil panennya mitra kita nggak pernah sama sekali buat nggak ngambil karena kita juga butuh ya konsep apa agam gambaran kecilnya seperti itu konsepnya tapi nanti ketika butuh penjelasan kuantitinya berapa sih kalau kalau mau bermitra di plenus Oh nah ini yang 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 sering juga ditanyakan ke kita tapi kenapa kita nggak pernah share ke iya ke 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 YouTube atau ketika karena memang kita pengen face to face dulu silaturahmi sama temen-temen yang mau berbudaya gitu loh emang harus-harus ada visit dulu ngobrol dulu ya persiapannya dulu Oh di diskusi sampai saya udah 2 bulan baru bikin lama-lama ya di beliau yang kelola di sini kebetulan di sini mungkin akan menjadi playproject the planet juga ya gitu jadi konsep-konsepnya dilihat kan udah tahu nih kolom-kolomnya tuh lihat ke kaki kiri lihat pelan-pelan aja kalau kameramen bisa buru-buru banget ya banyak banget itu udah rapi banget rapi banget itu air udah penuh semua Coba ke kanan sini nih tuh bikin terus pelan-pelan terus air mulu bukan itu kelihatan nggak cukup waduh kameramen kita drenasinya udah bagus banget loh ya lihat kebawah atau lihat pipa-pipanya ini pipanya udah cakep banget kita ganti tuh lihat drenasinya ini juga nah ini vendor juga ya Nah ini yang mau kita jelasin sedikit Oke bahwa kolam sampel ini ini adalah bentukan dari tim kolam plenum jadi beli kolam dari kami juga ya beli kolam dari kami juga beli kolam dari kami nah hasilnya seperti ini waduh tapi ini bukan kerjaan saya ya kalau di karena abel ini divisinya di suplai bibit suplai pakan dan pembelian hasil panen ini diam aja orang yang kunut kali enggak om tanya dulu kalau Bang Nasvi makan temen-temen juga kayaknya udah banyak yang kenal sama Bang Nasvi dah waduh masa sih kenal belagu banget itu kan artis ente nggak begitu ngomongnya nggak begitu ngomong udah begitu dia hahaha intinya Mak kalau nggak terkenal di bumi nanti akan terkenal angin wah ini kan enakan begitu betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul-betul oke teman-teman nah berarti kan tadi konsep pemitraan adalah dari vendor kolam tim planus yang bikin ya iya betul ah ini berapa kolam yang nasvi 40 kolam terus bibit kita yang suplai iya betul makan kita yang suplai nanti hasil panen kita beli Iya kalau ada yang mau beli gimana panenannya selain planus selain planus ya nggak dikasih lah hahaha banget ente hahaha parabol betul-betul-betul-betul Oke itu aja pesannya banget saya pengen nuansa Bang Abel nanti akan ketemu Bang Abel terus sih sebenarnya saya pengen fokus ke beberapa vendor dan proyek-proyek di beberapa wilayah amin amin sebenarnya pesan saya buat sobat-sobat planus sih sama seperti pesannya Om Hadi di awal-awal waktu masih rajin konten jangan bilang kami sukses karena sukses adalah khas akhir dari sebuah perjalanan yang panjang waduh panjang Pak berkah eh berkah 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 berkartok oke nanti kita lihat-lihat bagaimana cara kita suplai bibit ke display ke beberapa kolom ini dan kita lihat-lihat nanti bagaimana teknisnya ya gitu ada pesannya semangat aja kali ya semangat oke semangat oke itu aja dari kami Allah Alhamdulillah sohap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itu kepencetnya setelah capek kita ngomong